Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mas Gunawan barangkali bisa jelaskan, ceritakan kira-kira apa sih yang terjadi tadi sore sampai malam kemudian kabar itu menyebar begitu cepat sampai pagi ini masih banyak orang yang memberikan perhatian pada Kisenonugroho Tadi siang itu masih sehat ya maksudnya masih bercanda guru dengan warga sekitar sambil ya bercanda aja terus begitu sore itu biasanya kan Kisenonugroho itu olahraga, olahraganya itu sepedaan terus sepedaan di pertengahan jalan merasa kepalanya itu bosing terus gak kuat berdua berdua sama warga sini juga terus kita hubungi yang berbarengan bersepeda itu hubungin orang sini untuk menjemput menjemput dengan lumayan lumayan jauh berarti jemput pakai pickup nah terus saya sampainya disini terus istirahat sampai sampai mahrib mahrib itu udah udah gak bisa ini Pak Sino udah udah di kamar aja terus terus sambil nunggu ibu Agnes datang masih bisa komunikasi waktu itu dengan yang ada disini udah di dalam kamar terus dalam kamar terus terus-terus ibu Agnes dijemput sempet muntah-muntah habis itu dibawa ke rumah sakit sama beberapa warga sini terus saya juga muncul ke sana ke rumah sakit jadi Bapaknya sempat sampai di rumah pulang atau tidak? sampai disini sempat pulang disini jemput Bapak jadi sempat pulang disini terus begitu Bapak sakit kabari mungkin kabari sakit kesini terus dibawa ke rumah sakit BKU itu habis isak isak habis mahrib lah habis marib isak itu terus masuk OGD OGD sambil menunggu dokter dokternya yang dulu menangani pertama kali opnam beberapa waktu UJ terus dibawa langsung ke ICCU penanganan langsung sama dokternya profesornya dan disitu terdeteksi ada dua penyumbatan penyumbatan dan itu sudah 100% dan dokternya bilang ini fatal disini ya berselang beberapa menit lah jam 10 kurang sudah dipanggil yang maha kuasa jadi tidak adanya itu kurang eh sebelum pukul 10 ya iya sekitar 10 terus rencananya bagaimana malam ini atau bukan malam ini sudah pagi kemudian besok pemakaman gimana upacaranya bagaimana apakah warga boleh datang di pas gitu pagi ini disemayamkan sampai besok sampai siang nanti jam 1 itu pemakamannya terbuka tapi dengan tetap protokol kesehatan covid dan itu di pemakaman semaki di semaki di Jogja ya jih jih itu kayaknya deket makamnya bapaknya Pak Seno oh almakom Pak Parma jih jadi jadi jih jadi jadi tetap kemudian masuk di nama kan lama ya dekat mendampingi kemanapun begitu ya Pak Seno mengelar perpunjukan baik di rumah maupun di luar kota tadi mendengar informasi pertama kali dimana Mas 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 di sini enggak saya nungguin di rumah sakit jadi Ibu tadi nungguin di ICCU saya nunggu di luar sambil nunggu ada intrusi segala macam terus pertama kali mendengar masina sakit oh di sini ada di sini begitu dibawa ke sana saya nyusul ibu naik mobil saya naik motor terus beberapa teman juga standby di sana terus beberapa saat kemudian ya itu ada kabar itu dari dari ruang ICCU itu IDWA masuk masuk di ruang ICCU kesan-kesan Mas Gunawan sendiri kepada Dusino ini apa sih selama kenal kemudian membantu mendampingi beliau apa kesan-kesan yang terdengar kesan-kesannya salah satu ya sangat pengalaman sekali saya ditunjuk sebagai admin seorang dalang yang lagi naik daun terus pengalaman saya juga bertemu dengan orang-orang relasinya Pak Seno yang ya lumayan lah maksudnya luas banget sampai ke luar negeri juga gitu dan suatu penghargaan yang lebih sedaya untuk saya itu kenapa saya ditunjuk sebagai admin dan saya di sini pun belum lama tahun 2019 saya masuk ke si Jogja Jogja tadinya gimana tadinya saya di Rembang ikut aslinya enggak aslinya saya Semarang dulu ikut ke Masjid Karyanto Rembang dalam juga iya dalam Pantura terus saya pindah ke sini ya awalnya saya juga bukan seorang manajemen asli seorang pemulas wayang pemulas pemulas itu terus dengan schedule Pak Seno yang padat itu enggak mungkin di handle sendiri makanya untuk itu mau dibantu dengan seorang admin dan saya ditunjuk sebagai itu dan mungkin Pak Seno merasa mampu saya untuk ya handle ini jadi yang diurus Mas Binawan itu apa saja yang diurus oleh Mas Binawan sebagai admin ini oh satu pertama tetap juga saya otomatis job job administrasi bagi yang instansi pemerintahan itu seperti SPJ surat segala macam supaya begitu pokoknya setiap kali Pak Seno pementasan itu harus sudah beres semua dan sudah beres semua Pak Seno tinggal naik panggung pentas dan clear jadi biar tidak ada masalah dan bisa mengatur jadwal Pak Seno untuk istirahat untuk ada liburnya kalau dulu kan sebelum sebelum itu kan liburnya itu kadang jarang sebulan itu bisa full kalau sebelum masa corona ini waktu masih kesunjukan semalam suntuh itu jenisnya ada waktu istirahat ya sepertinya yang lebih jajat banget itu sempurna diatur 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 liburnya sepulna harus ada kemudian selama jadi admin atau manager lah gitu ini Pak Seno sering apa mau menyampaikan apa ke mas gunawannya soal mungkin manager soal bagaimana apakah suka rasan-rasan bagaimana mengemas perkunjungan dan baginya apa sih yang disampaikan oh enggak kalau masalah pertunjukan biasanya untuk di harga saya 100% terus tapi untuk teknis yang lain kita harus harus tarin dan remukan sama Pak Seno terutama pelakon pelakon kan biasanya yang yang tahu kan Pak Seno sendiri Pak kalau ini acara ini temanya ini pelakonnya apa kalau ini temanya ini acara pelakonnya apa terus ya seperti itu aja jadi kalau dari luar itu ya kontaknya ke mas gunawan termasuk saya membicarakan soal lapon apa yang mau di menghargai jadi jadi soal yang sifatnya pribadi ada enggak mungkin pesen-pesen sebelah tangan ini barangkali oh ya pesen-pesennya pokoknya kalau kamu kerja jujur itu pasti awet jangan sekali enggak jujur saya enggak suka seperti itu yaudah sampai sekarang sekarang pun petua-petua itu saya jalankan jadi sampai beliau tutup usia pun masih mempercayakan saya sebagai admin dan keuangan makanya semuanya saya pegang teguh kata-kata kata-kata vakseno itu selain soal etos kerja kemudian soal yang sifatnya pribadi pernah gak sih vakseno sampai ngurusi urusan pribadi oh enggak 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 pernah terus terang aja kalau keseharian memang saya kan tinggalnya disini juga terus terang juga saya kalau bukan keperluan kerjaan jarang sih ngobrol-ngobrol masalah pribadi karena memang itu memang lingkupnya memang berbeda kalau saya memang harus profesional antara kerjaan dan pribadi kalau di mata mas gunawan mas ini secara entertainer ini kan tidak hanya dalam kalau saya sendiri sebagai penggemar ini penghibur jadi tidak hanya dalam mainkan mayat pernah gak diskusi gitu misalnya memasuki masa pandemi corona ini kan berubah semuanya jadwal pasti saya sering cerita itu jadwal dimana mana udah jadi batal dan seterusnya pernah kecobaan kayak gitu terus kemudian muncul ide atau kreasi yang ada live streaming yang dimaksimalkan dengan sajian seperti itu diskusi diskusi gak sih pernah juga awal-awal dulu pandemi itu sempat pakum selama berapa minggu atau berapa bulan terus Pak Senem mengeluarkan ide itu wayang apa ya yang pokoknya sebelumnya yang selimen itu wayang rupa saya yaitu tokohnya itu ponokawan dari situ membuat konten biar streamingnya dalam seno itu tidak wakum membuat konten malam itu sekitar 2 jam 1 jam habis itu sebelumnya itu ada konten masalah wah golaras itu bikin sandiwara sandiwara tapi itu siang berkelanjutan terus terus habis itu ide-nya itu pasti muncul terus tapi dari pasien iya iya dari pasien sendiri gimana ya biar kita gak vakum terus youtube kita juga jalan terus terus bikin konten itu habis itu bikin lagi wayang jelimin oh dulu saya pernah wayangan di luar negeri dengan yoga dan sinden yang terbatas bisa jalan oh jadi dulu ya wayang jelimin ini kalau saya terapkan disini kan dengan keterbatasan personil dengan keterbatasan personil saat itu kan memang harus dibatasi jaga jarak segala macam membuat wayang donasi bertajuk jelimin itu selama selama berapa semingguan atau berapa sebulan sebulan itu berhasil habis itu kita tawarkan sebagai apa ya untuk dijual menunjukkan yang dijual dikomersilkan sejumnya gak ya gak bertajuk donasi donasi terus mencoba-coba untuk dikomersilkan ternyata laku dengan harga promo dengan harga promo dulu banyak yang masuk banyak yang booking segala macam dengan syarat nanti bisa bisa kalau misalkan ada produk atau PT yang mengiklankan bisa lewat program semen terus dari bulan 1 ke 2 akhirnya sampai sekarang pun udah udah dikenal masyarakat luas dengan wayang semen itu pencetusnya pertama kali yang virtual dari Pak Seno jadi semua semua dalam itu tikutan virtual segala macam itulah apa yang yang tidak bisa ditiru dari yang lain itu kecerdasan satu terus sama improvisasi saat mentas ya terus untuk guyonan-guyonan kecul-keculan saat mentas itu sebenarnya itu dalam keseharian dari keseharian ya keseharian dari yoga sama kombinasi dengan pementasan jadi hidup tidak ada jarak antara atasan dan bawahan kalau kita di panggung yaudah kita all out all out gak usah ada jarak apa mungkin saya kamu bawahan yang penting yang penting kita di panggung itu bisa meriah bisa bayang nah itu berarti improvisasinya dibebaskan ya improvisasi misalnya kayak sinden-sinden oh bebas ya itu memang betul-betul murni ya dibebaskan murni karena karena kan keseharian sama pementasan itu sebenarnya sudah sama jadi gak ada kecanggungan antara misalkan kalau kita gak seikit dalam sama sinden itu gak ada keterbatasan nah sekarang ini yang mungkin yang pengakhir saya kira perasaan sama dirasakan oleh saya penggemar kiseno nukro dimanapun sampai di mancanegara coba ini nah ketika kiseno tadi dinyatakan gak ada itu apa yang terbersif pertama kali di pikiran mas gunawan satu otomatis job otomatis job saya tadi udah pikiran yang kedua kalinya pertama kali masuk 6 dulu wah ini saya udah mikir lagi harus mengontak penanggap lagi harus ada pembatalan atau pengunduran lagi saya udah mikir seperti itu tadi udah begitu masuk UGD itu udah mikir yang tanggapan besok itu sudah saya calling udah tapi gak aktif ya mungkin udah udah membaca berita ini mungkin udah memaklumi ya terus begitu dengar pasien udah saya udah wah saya udah sama jadi tanggapan yang tahun depan udah hilang dan saya tuh mikirnya nanti kedepannya tuh untuk Yoko sinden gimana saya juga memikirkan seperti itu dan diri saya juga seperti itu memikirkan kalau boleh tahu kalender atau jadwal tanggapan ini November ini tidak hanya besok lusat dasarnya sudah ada yang masuk sudah kalau kalau November kan kemarin akhir bulan kita sudah share jadi jadi sampai akhir bulan itu udah full udah full Desember pun sudah ada yang booking baik yang normal maupun yang jelimen karena kita kan kalau ada yang booking jelimen saya pasti ngomong nanti kalau misalkan kondisi sudah normal jelimen sudah tidak ada kita akan kembalikan schedule yang normal otomatis yang normal itu kita yang utamakan karena jelimen itu untuk mengisi di masa pandemi dan mereka pun juga memahami maksudnya oh iya gak apa-apa sekarang kalau keluarga keluarga dari Bu Agnes atau anak-anak bagi gimana mas berarti kan al-anak yang juga tidak ada sangat terpukul terutama Bu Agnes sangat terpukul banget tadi saya melihat dari raut wajahnya udah gak bisa menahan tangis terus begitu anaknya tahu yang yang nomor satu juga juga gak bisa menahan emosionalnya ini terus sama mas Gading mas Gading ya mas Gading itu kan digadang-gadang memang jadi penerusnya Pak Seno dari terahnya Pak Pak Parman karena satu-satunya cucu Pak Parman yang cowok ya terpukul sekalilah dan Pak Seno dengan mas Gading ini tampak sangat sayang kalau melihat konten-kontennya sampai waktu tahun bulan 23 Agustus Agustus itu nangis itu nangis sebulan ya sungguh Pak Seno itu menangis iya sungguh karena itu kan dulu emang mas Gading itu belum suka wayang begitu ada mas Nisar dia suka main wayang terus menghadiahkan bapaknya ulang tahun dengan pementasan perdana nya dia dikelir itu yang ini sebelumnya Pak Seno saya tuh pengen anak saya dulu besok bisa mayang bisa mayang terus surprise begitu Pak Seno turun panggung jadi baju aturannya sudah selesai tapi kok ada ulang lagi siapa yang mayang begitu keluar nggak tahu sama sekali nggak tahu itu memang emang direncanakan mas Gading ibu terus sama para yoghurt dan segala macam emang sengaja untuk surprise dari situ merasa terharu merasa terharu melihat mas Gading udah mau mayang dikelir gitu lah pasti sampai menangis saya terharu menangisnya saya juga ikut nomor pes mini juga nah sekarang yang terakhir mas Gunawan ini kan banyak tadi yang mengikuti kebetulan mungkin hanya saya yang ikuti yang dari media gitu banyak yang menyampaikan ucapan Gila Sungkawa terhilang dan sebagainya lah nah ini yang bisa disampaikan dari warga kepada semua warga penggemar keyubahan komunitas apapun yang namanya ini apa semoga silahkan selamat pagi bagi semua penggemar Kisino Nugroho dimanapun berada saya mohon untuk mendoakan beliau biar apa diterima di sisinya Husnul Khotimah semoga menjadi menjadi kenangan dan menjadi legenda seorang dalang milenial katanya seperti itu semoga saja Mas Gading bisa menjadi penerusnya Pak Sino dan bisa menghibur para pandemen dan pencintawan yang kulit di seluruh Indonesia Terima kasih